Dulu idola kenapa sekarang jadi gak jelas gini ya Dibuang Ipswich Town Elkan Bagot tunjukkan latihan gila untuk Premier League Hebatnya tim Pak Erik Thohir Sampai terjunkan tim khusus Kevin Dix benar-benar diincar serius untuk tim Nas Indonesia Eksklusif Tom Hai bocorkan taktik sti Tom Hai beberkan taktik khusus Shin Taeyong yang bikin lawan tak berkutik Ifar Jenner bicara tentang satu laga epik tak terlupakan saat membela tim Nas Indonesia Serunya line up masa depan Ketambahan dua amunisi baru dari naturalisasi Begini prediksi line up tim Nas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Pratama arhan tantang bintang baru tim Nas Ambisi mengalahkan Calvin Ferdon Pratama arhan ungkap strategi mengejutkan Bangga dan membanggakan tim Nas Indonesia sudah tak bisa diremehkan Shin Taeyong Kami punya kualitas Arthur Irawan Arthur Irawan jangan sampai hancur lebur seperti Thailand dan Vietnam Harapan besar untuk tim Nas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Rahasia unik sepatu hitam Tom Haiya alasan mengejutkan dibalik gaya ikonik gelandang tim Nas Indonesia Optimisme tak terduga Shin Taeyong targetkan prestasi mengejutkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe Tolong subscribe channel ini Dulu idola kenapa sekarang jadi gak jelas gini ya Dibuang Ipswich Town Elkan Bagot tunjukkan latihan gila untuk Premier League Back tim Nas Indonesia Elkan Bagot memperlihatkan sesi latihan pribadinya sebagai persiapan menghadapi musim 2024 hingga 2025 Setelah lama tidak aktif di Instagram sejak liburan Bagot kini kembali dengan mengunggah video latihannya Latihan ini kemungkinan besar dilakukan Bagot untuk mempersiapkan diri menghadapi musim mendatang Dalam video tersebut ia berlatih bersama rekan dari Ipswich Town, Fraser Alexander Cuplikan latihannya dapat dilihat di akun Advo Otbald yang menyertakan keterangan memulai pekan dengan ledakan Dan menambahkan sesi standar tinggi dengan dua pemain Ipswich Town, Elkan Bagot dan Fraser Alexander Pada musim 2024 hingga 2025, Ipswich Town akan berlaga di Premier League Namun nasib Elkan Bagot masih belum pasti apakah ia akan masuk squad utama Detractor Boys Musim lalu Bagot dipinjamkan kedua klub berbeda dan bermain di Ligue 1 dalam kurung kasta ketiga Bursa transfer Liga Inggris yang resmi dibuka pada Jumat 14 Juni 2024 Memunculkan spekulasi bahwa Elkan Bagot mungkin akan dilepas oleh Ipswich Town Media lokal East Anglian Daily Times memprediksi Bagot akan pindah ke klub lain untuk musim depan Karena kontraknya di Ipswich tinggal satu tahun lagi Inilah momen yang tepat bagi Ipswich untuk menjual Bagot dengan harga terbaik Hebatnya tim Pak Erik Thohir Sampai terjunkan tim khusus, Kevin Dix benar-benar diincar serius untuk Timnas Indonesia Misi membangun Timnas Indonesia memiliki 2x11 pemain yang memiliki kekuatan merata masih terus diusahakan Terbaru Kevin Dix masih diusahakan bisa membela squad Garuda Alasan ini cukup masuk akal karena yang pemain masih belum mendapatkan panggilan dari Timnas Belanda Selain itu dia memiliki darah keturunan Indonesia lewat ibunya yang berdarah Maluku Sosok yang sempat terlibat langsung terkait naturalisasi pemain Timnas Indonesia Hasani Abdugani sempat memberikan keterangan Timnas Indonesia atau Sintai Yong sangat ingin Emil Audero atau Kevin Dix membela Timnas Kata Hasani Abdugani Menariknya pendekatan untuk menghadirkan Kevin Dix ke Timnas cukup serius Bahkan ada tim khusus yang diterjunkan langsung untuk melakukan komunikasi dengan sang pemain Hal ini menjadi sinyal bahwa squad Garuda saat ini masih terus memperkuat tim dan berusaha menghadirkan pemain terbaik Meski Emil masih belum memberikan sinyal positif, saat ini Maarten Paes tinggal selangkah lagi membela Indonesia Tapi dari bocoran yang saya dapat memang ada tugas yang diberikan oleh federasi Untuk terus mendekati Emil Audero dan Kevin Dix pungkasnya Eksklusif Tom Hai bocorkan taktik sti Tom Hai beberkan taktik khusus Sintai Yong yang bikin lawan tak berkutik Geladang Timnas Indonesia Tom Hai berbagi tentang instruksi khusus dari pelatih Sintai Yong Hai yang kini menjadi pemain kunci di lini tengah squad Garuda sudah mengoleksi 3 caps di Timnas Perannya sebagai geladang sangat penting karena ia harus menjadi penghalang pertama sebelum lawan mencapai lini pertahanan Indonesia Selain itu umpannya dari lini tengah seringkali menciptakan ancaman bagi lawan Tom Hai mengungkapkan bahwa Sintai Yong memiliki strategi unik Salah satu strateginya adalah memberikan kebebasan bergerak kepada pemain saat mencari posisi terutama ketika tim sedang melakukan serangan Di sisi pertahanan pemain dituntut untuk tampil solid dan kompak sebagai satu tim Kita memiliki penetapan yang baik Misalnya apa yang harus dilakukan dalam pertahanan Jelas Hai Namun ketika kita menguasai bola Dia dalam kurung Sintai Yong Ingin kami mengambil inisiatif untuk menemukan ruang gerak Sintai Yong sering menekankan pentingnya inisiatif individu Namun tetap harus dilihat sebagai upaya tim yang saling mendukung Jadi semua bisa bergerak bebas Tambahnya And when they finally think you won't get That it's your chance to be ruthless That it's your chance to be ruthless That it's your chance to be ruthless Ivar Jenner bicara tentang satu laga epik tak terlupakan saat membela timnas Indonesia Benar-benar sejarah hidupku ujarnya Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner mengungkapkan bahwa pertandingan melawan Argentina masih sulit dilupakan Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin dalam kurung 19 Juni 2023 Ivar tampil sejak menit pertama Pertandingan ini menjadi laga keduanya setelah debut melawan Palestina pada 14 Juni 2023 Ivar bermain selama 85 menit dalam laga tersebut Yang menjadi lebih istimewa karena Argentina datang sebagai juara Piala Dunia 2022 Jenner menceritakan bahwa pertandingan tersebut membuat dirinya menjadi sorotan Semua orang yang dikenalnya menantikan pertandingan ini Terutama karena mereka akan bermain melawan tim juara dunia Semua orang menonton hal yang heboh adalah apakah Messi akan bermain atau tidak Tapi ya, itu merupakan pengalaman yang hebat Ujar Ivar Jenner Pemain Utrecht Ustrip 21 ini mengakui bahwa pertandingan tersebut memberinya banyak pelajaran Salah satunya saat ditugaskan menjaga gelandang AS Roma Leandro Parades Serta menghadapi pemain-pemain besar seperti Alejandro Garnaccio Melawan Garnaccio, lalu Parades, aku perlu menjaga dia Tapi itu sangat sulit dalam kurung saat menjaga Parades Mereka adalah tim hebat, juara dunia Tapi ini adalah pengalaman yang luar biasa Sangat menyenangkan bisa bermain melawan mereka lanjutnya Terima kasih telah menonton! Serunya line up masa depan Ketambahan 2 amunisi baru dari naturalisasi Begini prediksi line up tim Nas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Tim Nas Indonesia berpotensi ketambahan 2 amunisi baru melalui jalur naturalisasi Sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar Skuad Garuda berhasil mengamankan jalan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Pada bulan ini berkat kemenangan 2 hingga 0 atas Filipina Di putaran ketiga nanti, lawan-lawan yang akan dihadapi oleh tim Nas Indonesia akan jauh lebih bergensi Tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Australia berpotensi menjadi lawan tim Nas Indonesia Tayal perkuatan tim pun wajib dilakukan oleh Shin Tai Yong dan naturalisasi pemain keturunan masih terus dilakukan oleh PSSI Setelah yang terbaru Calvin Verdon yang debut di laga kontra Filipina pada 11 Juni lalu Kini ada 2 nama baru yang muncul Mereka adalah Kevin Dix dan oleh Romanyi sebagaimana diklaim oleh pandit senior Ronnie Pangemanan alias Bung Ropan dalam kanal Youtubenya baru-baru ini Prosesnya tentu masih panjang karena hingga saat ini pun mereka berdua masih belum bersalaman Dengan ketua umum PSSI, Erik Thohir, yang seakan mengonfirmasi proses naturalisasi Kendati begitu tentunya kehadiran mereka berdua akan menambah kualitas tim Nas Indonesia Mengingat Dix dan Romanyi bermain secara reguler di klubnya masing-masing Dix merupakan seorang back tengah Meski sektor ini cukup penuh, seseorang dengan kualitasnya tentu akan menjadi sangat berharga sebagai teman Jay Idzes dan Rizky Rido di lini pertahanan Sedangkan oleh Romanyi adalah striker yang selama ini dianggap sebagai sektor yang kurang di skuad tim Nas Indonesia Pada saat ini posisi nomor 9 atau striker ujung tombak kerap diisi oleh Rafael Struic Yang sejatinya adalah seorang penyerang sayap Jika Romanyi sudah tiba maka Struic bisa dikembalikan ke sisi sayap selagi Marcelino Ferdinand dicadangkan Struic akan menopang Romanyi yang menjadi nomor 9 selagi sisi sayap kiri tetap diisi oleh Ragnar Oratmanghoen Pertama Pertama Arhan tantang bintang baru tim Nas Ambisi mengalahkan Calvin Ferdon Pertama Arhan ungkap strategi mengejutkan Pertama Arhan mengungkapkan keinginannya untuk menjadi pemain yang lebih baik dari bintang baru tim Nas Indonesia Calvin Ferdon Kehadiran Ferdon mengancam posisi Arhan sebagai back kiri tim Nas Indonesia Di atas kertas Calvin Ferdon memang lebih unggul karena pengalamannya bermain di team tim Eropa Pemain berusia 27 tahun ini menjadi andalan NAC Nijmegen yang berlaga di Liga Belanda atau R Divisie Musim lalu ia tampil dalam 40 pertandingan di semua kompetisi mencetak 2 gol dan memberikan 3 asis Kemampuan Ferdon terbukti saat ia menjalani debut bersama skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia melawan Filipina Meski baru sekali bermain Ferdon langsung menunjukkan dominasinya di sisi kiri pertahanan tim Nas Indonesia Pertama Arhan pun memberikan pujian kepada Ferdon menyebutnya sebagai pemain berkualitas tinggi Saya melihat permainan Calvin Ferdon sangat luar biasa Pengalamannya benar-benar luar biasa ujar Arhan Meskipun Ferdon lebih berpengalaman, Pratama Arhan tidak menyerah dalam mengejar tempat di tim utama tim Nas Indonesia Pemain Swan FC ini justru banyak belajar dari Ferdon agar bisa menjadi lebih baik Calvin Ferdon perlu waspada karena Pratama Arhan bertekad untuk menjadi pemain yang lebih baik Saya senang dengan kedatangan pemain baru yang berpengalaman Saya harus belajar bagaimana caranya bisa menyamai atau bahkan mengungguli dia tegasnya I think everyone's against me, maybe something in the air Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I'm walking straight path, not many can say that I'd like to play fast, cross me and there's payback You better pray that, I don't see your face at Any place that I go, I know you hate that I've been doing fine, I'm not wasting any more time Bangga dan membanggakan tim Nas Indonesia sudah tak bisa diremehkan Shin Taeyong, kami punya kualitas Pelatih tim Nas Indonesia Shin Taeyong berbicara tentang perkembangan skuad Garuda Shin melewati perjalanan yang tidak mudah sebelum membawa timnya lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Memulai debut sebagai juru taktik Indonesia sejak tahun 2020 Dia perlahan mulai membangun skuad andalannya Pandemi COVID-19 sempat menghambat kerjanya sebelum akhirnya kembali bisa perlahan meningkatkan kualitas skuad Terbaru dia mampu membawa ranking FIFA Indonesia dari 173 hingga saat ini berada di posisi 134 Indonesia juga baru saja jadi tim yang memiliki kenaikan ranking paling tinggi yakni 8 peringkat Termasuk naik dengan poin tertinggi dengan 30 poin Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah penampilan solid mereka yang sukses mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023 Posisi ranking FIFA yang tinggi juga tidak menjamin mereka bisa lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan mudah Mungkin terdengar sombong tapi level Indonesia saat ini di peringkat FIFA hanyalah sebuah peringkat jadi cukup kecil Bahkan jika kita mendapatkan peringkat dalam kurung lebih tinggi kita akan mendapatkan tantangan yang berat Kata Shin Taeyong Shin menegaskan bahwa pemain yang berada di timnas Indonesia memiliki kualitas Mereka juga mampu menyatu sebagai sebuah tim dan tentunya ini jadi keuntungan tersendiri bagi pelatih Tugasnya tinggal memaksimalkan semua kekuatan yang ada di skuad Garuda Tetapi sebenarnya secara keseluruhan pemain tim nasional kita cukup berbakat dan itu hal yang baik Ada banyak pemain bagus jadi itu sangat membantu tim ujarnya Terima kasih telah menonton! Arthur Irawan jangan sampai hancur lebur seperti Thailand dan Vietnam Harapan besar untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia telah berhasil mengamankan tiket keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Vietnam zona Asia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang melaju ke babak ini Negara-negara tetangga seperti Myanmar, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam tidak berhasil mengikuti jejak mereka Dengan pencapaian ini diharapkan tim merah putih bisa bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026 Ini adalah sejarah baru bagi timnas Indonesia yang untuk pertama kalinya berhasil melaju ke ronde yang menentukan tiket langsung ke turnamen sepak bola terbesar di dunia Sebelumnya Thailand dan Vietnam pernah melaju hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Thailand mencapai putaran tersebut pada kualifikasi Piala Dunia 2018 Namun mengalami kekalahan telak dari 10 pertandingan mereka tidak meraih 1 pun kemenangan Hanya 2 kali seri dan menelan 8 kekalahan Vietnam juga mengalami nasib serupa hanya meraih 4 poin dari 1 kemenangan, 1 seri, dan 8 kekalahan Dengan catatan 8 gol dan kebobolan 19 gol Mantan pemain Persik Kediri Arthur Irawan menyampaikan harapannya agar timnas Indonesia tidak mengikuti jejak Thailand dan Vietnam Timnas Indonesia harus menunjukkan bahwa kita bisa lebih baik dari mereka, kata Arthur Irawan Pasti harapan kita semua adalah timnas Indonesia bisa melanjutkan prestasi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Namun apapun yang terjadi nanti, saya sudah bangga dengan prestasi timnas Indonesia Apalagi mengingat Vietnam dan Thailand saja sudah gagal Selamat menikmati rahasia unik sepatu hitam Tom Haya alasan mengejutkan dibalik gaya ikonik gelandang timnas Indonesia gelandang timnas Indonesia Tom Haya mengungkap alasan unik mengapa ia lebih suka memakai sepatu warna hitam saat bertanding di lapangan hijau akhir-akhir ini Haya menjadi sorotan publik Indonesia bukan hanya karena permainannya tetapi juga penampilannya yang berbeda dari rekan-rekannya di tengah lapangan pemain berusia 29 tahun ini selalu memakai sepatu berwarna hitam yang membuatnya tampak menonjol bahkan ia dijuluki profesor oleh netizen Indonesia karena sepatu hitamnya dianggap mirip dengan pantofel julukan ini semakin kuat dengan gaya kaos kaki pendek yang ia kenakan berbeda dari pemain lain yang biasanya memilih kaos kaki panjang untuk perlindungan lebih kebiasaan Hai ini memicu rasa penasaran banyak orang mengapa ia selalu memilih sepatu hitam Tom Haya akhirnya membocorkan alasannya ia mengaku tidak menyukai warna terang dan merasa lebih nyaman dengan warna dasar atau netral seperti hitam dan putih jadi pilihan sepatu hitam Haya bukan sekadar gaya melainkan preferensi pribadi yang mencerminkan kenyamanannya di lapangan Hai optimisme tak terduga Shin Taeyong targetkan prestasi mengejutkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong menginginkan skuad Garuda mengincar peringkat 3 atau 4 pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Shin Taeyong menekankan pentingnya target realistis dalam perjuangan timnas Indonesia di ajang tersebut pelatih asal Korea Selatan itu optimis bahwa Indonesia bisa bersaing untuk posisi ketiga atau keempat secara faktual peringkat FIFA Indonesia adalah yang terendah diantara 18 tim yang lolos keputaran ketiga kata Shin Taeyong kita butuh sedikit keberuntungan untuk langsung lolos keputaran final jika kita mendapatkan lawan yang cukup ideal dalam drawing saya yakin kita bisa bersaing untuk peringkat 3 atau 4 Shin Taeyong menambahkan bahwa jika Indonesia berhasil mencapai peringkat tersebut mereka bisa menargetkan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa perlu memikirkan playoff pada putaran ketiga akan ada tiga grup yang masing-masing terdiri dari enam tim dua tim teratas dari setiap grup akan langsung lolos keputaran final Piala Dunia 2026 sementara itu tim yang berada di peringkat 3 dan 4 akan melaju keputaran keempat disana enam tim akan dibagi menjadi dua grup dan pemenang dari setiap grup akan lolos ke Piala Dunia 2026 saat ini Shin Taeyong telah kembali ke Korea Selatan untuk beristirahat sejenak setelah itu ia dijadwalkan menghadiri drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran yang ketiga yang akan berlangsung di markas AFC di Kuala Lumpur Malaysia selamat menikmati